Assalamualaikum Sobat Football United Gue ingin ngobrol dengan nih Jadi kemarin hari Ahad setelah pertandingan Ada situasi yang menarik ya Di Twitter dimana Dua pemain Manchester United Yaitu adalah Alejandro Garnaccio dan Luke Shaw Ini Memberikan reaksi Terkait Komentar kepada Eric Ten Hag Dari Sumber-sumber yang berbeda nih ya Ya intinya Mungkin follower dari Alejandro Garnaccio Dan juga Luke Shaw Tapi kalau gue tangkap Dua pesan yang mereka kasih Likes artinya mereka setuju Ini adalah terkait Kesabaran yang harusnya diberikan kepada Eric Ten Hag Bagaimana Ya intinya Apa yang terjadi dengan Eric Ten Hag Ini juga terkait dengan situasi Squad Manchester United Yang banyak yang absen tentu saja Itu merupakan salah satu faktor terbesar Termasuk juga Banyak sekali hal-hal yang seharusnya Tidak dibebankan Atau bahkan dipersalahkan ke Eric Ten Hag Tapi banyak fans tidak bisa melihatnya ini Dan situasi inilah Yang di-like oleh Luke Shaw Walaupun setelahnya Dia menghapus ya Likes tersebut Tapi menurut gue Sudah sempat tercapture Dan ini menarik sih Menurut gue untuk dibahas Bagaimana ada Hal yang gue tangkap ya Nomor satu Bagaimana Situasi dressing room Nampaknya solid Pemain berada di belakang Eric Ten Hag Lalu nomor dua Pemain juga ingin memberikan edukasi Kepada fans Bahwasannya Sorry Tidak semua-mua itu Apa yang terjadi di atas lapangan Sebenarnya karena Sang manager Ada banyak sekali faktor Ada banyak sekali Komponen yang bisa sangat berpengaruh Seperti kayak Karakter Mental ya Sebagai pemain profesional Yang dibayar dengan harga tinggi Dan bermain di klub sebesar Manchester United Masih harus dipacu Karakter dan juga mentalnya Situasi psikisnya Untuk bermain secara Profesional Di atas lapangan Ini kan sesuatu yang Lucu sebenarnya Buat gue Dan sayangnya ini terlihat Ketika Manchester United menghadapi Manchester City Dan juga menghadapi Newcastle United Dan Finishing contohnya Ketika permainan sudah oke Dan hal-hal finishing Di depan gawang lawan Itu hal yang harusnya Menurut gue Datang secara Kemampuan individu pemain Mereka bukan lagi Pemain yang berada di SSB Ataupun di akademi Mereka ini sudah pemain profesional Sudah pemain jadi Harusnya mereka bisa Apa ya Melakukan hal yang Seharusnya mereka lakukan Dengan baik Sesuai dengan posisinya Tapi Sering Tanggapan fans itu Semua hal yang berkaitan Dengan apapun Pemain salah tackling Pemain salah umpan Ujung-ujungnya ke Manager lagi No Manager bukan Sosok yang memegang joystick Di depan layar Manager ini bukan pelatih Sekolah sepak bola Ataupun akademi Enggak Yang harus mengajari lagi Dari dasar Enggak Manager ini lebih Tentang situasi Filosofi Strategi bermain Bahkan taktik pun Kadang mereka delegasikan Kan ya Mungkin Saat ini ke Eric Ramsey Maupun ke Michelle van der Kha Gue ingat betul Di jamannya Sir Alex Ferguson Ada Brian Kidd Ada Carlos Kiros Yang sering sekali Didelegasikan oleh Sir Alex Ferguson Untuk Mengurusi soal Masalah taktikal Dari satu pertandingan Ke pertandingan lain Hal-hal yang lebih agak Hal-hal yang lebih agak Makro Itu yang ditangani oleh Sang Manager Sama juga saat ini Walaupun demikian Eric Ten Hag Dengan Banyak komentar juga Dari orang-orang yang pernah Bekerja sama dengan Manager ini Bahwasannya Eric Ten Hag Merupakan sosok yang bagus Bahkan cenderung Perfeksionis ya Di dalam taktik Sepak bola Strategi Ini sudah ditunjukkan Di Utrecht Ini sudah ditunjukkan Di Ajax Dan dia juga ingin Membangun ini Di Manchester United Tapi ini semua juga Berawal dari karakter Maupun juga mental Yang bagus Dan nampaknya Gue melihat Bagaimana Pemain ini juga ingin Memberikan edukasi Tentang hal ini Kepada fans gitu Dengan mereka bereaksi Di hal-hal seperti ini Lalu gue juga melihat Ya Pemain berada Di sang Manager Gue juga melihat Bagaimana karakter ini Ada perubahan Ke arah yang lebih Positif ya Setelah kekalahan Dengan Newcastle Dimana pemain Manchester United Banyak menerima kritikan Bermain terlalu pasif Bermain tanpa Ya tanpa karakter Di atas lapangan Pertandingan-pertandingan Selanjutnya Mereka Berbeda nih ya Dan menurut gue Ini menunjukkan Sesuatu yang Sesuatu yang bagus Bagaimana mereka Menang Menit terakhir Ketika menghadapi Fulham Pertandingan Tandang Ini menunjukkan Bahwa mereka Ya Tidak ingin Menyerah Begitu saja Ketika menghadapi Situasi yang sulit Mereka terus berusaha Dan akhirnya mereka Mendapatkan hasilnya Ketika mereka kalah Di Denmark 4-3 Menghadapi FC Copenhagen Situasinya juga Nyaris sama Bagaimana mereka Mengawali dengan bagus Terus mereka Mereka bermain Dengan rapi Mereka bermain Bahkan mungkin Dengan sempurna Mereka sempat Unggul 2-0 Dengan cepat Tapi ada Dinamika yang berubah Kartu merah Lalu juga penalti Walaupun demikian Mereka tetap Ingin terus Apa ya Berjuang di atas lapangan Untuk memperoleh Hasil yang maksimal Walaupun Akhirnya Ya mungkin Faktor kelelahan Faktor konsentrasi Karena 11 lawan 10 Akhirnya mereka kalah Dan ketika Menghadapi Luton Gue juga melihat Karakter yang membaik Bagaimana ketika Mereka menghadapi Lawan yang menempatkan Hampir seluruh Pemainnya di Daerah pertahanannya Sendiri Dimana ini memberikan Kesulitan dan juga Tantangan Bagi Manchester United Untuk bisa meraih Kemenangan Pemain tidak menyerah Bayangkan Salah satu hal Yang harus mereka Lakukan Mereka harus terus Bergerak Karena kalau mereka Pasif Pemain Luton Numpuk di daerah Sendiri Sudah kelar Gak akan kemana-mana Situasinya Tapi enggak Mereka harus terus Bergerak Dan ini membutuhkan Karakter mental Ingin menang Karena Ya mereka harus Berlari terus Harus melakukan Pergerakan Tanpa bola Dan itu mereka Lakukan Dan akhirnya mereka Mendapatkan hasil 1-0 Menurut gue ini Menunjukkan Perlahan Perubahan itu ada Tinggal sekarang Konsistensi Saat ini Ada jeda Internasional Dua pekan Setelahnya Manchester United Akan Kembali Tandang ke Goodison Park Situasi yang Tidak mudah Gua harapkan Apa ya Mental ataupun Karakter yang sudah Terbangun ini Bisa Bisa berlanjut Setelah jeda Karena jangan lupa Jangan dianggap Ini bisa terus Seperti ini Nyambung saja Enggak Karena ada jeda-jeda Seperti ini Bisa jadi mempengaruhi Menjadi turun lagi Pemain kembali lagi Dari tim nasional Ini kan ada penyatuan lagi Ada resetting lagi Nah ini kadang Enggak melulu Tentang positif Kadang juga ada Istilahnya Balik ke setelan Yang sebelumnya Yang gue harapkan Ini tidak terjadi Karena Momentumnya sedang bagus Di Manchester United Itu pertama Nomor dua Yang gue harapkan Kembalinya pemen-pemen Yang cedera Terutama setelah Jeda internasional Walaupun Ada kabar Yang masih Gue nantikan Mudah-mudahan Tidak parah Itu adalah Rasmusulun Dan juga Christian Eriksen Ada benturan Ketika menghadapi Luton Mereka harus Ditarik duluan Karena memang Situasi fisik Yang tidak siap Gue harapkan Tidak parah Karena Angka cedera Ataupun Situasi cedera Di Manchester United Sampai dengan Sejauh ini Masih sangat Sangat-sangat Banyak Terutama di Lini Belakang Kalau gue lihat Ketika menghadapi Luton saja Masih ada Casimero Masih ada Johnny Evans Masih ada Tyrell Malaysia Lisandro Martinez Dan juga Luke Shaw Dimana Nama-nama Seperti Casimero Johnny Evans Lisandro Martinez Luke Shaw Maupun juga Tyrell Malaysia Ini kan Nama-nama Dari tim utama Manchester United Dan sosok-sosok ini Masih Belum Bisa main Dan ini Memberikan Pengaruh Kepermainan Di atas lapangan Dan juga Hasil Sebelumnya Ketika Manchester United Menerima kekalahan Karena banyak pemain Yang absen Bahkan sampai 16 Sering ini Tidak Disinggung Tapi sekarang Lihat Tottenham Motspur dan juga Newcastle Mengalami hal yang sama Mereka juga Kesulitan nih Karena banyak pemain Yang cedera Artinya apa ya Pemain-pemain yang cedera Memiliki pengaruh juga loh Kepenampilan Dan juga hasil di atas lapangan Semoga Gue harapkan Manchester United Ya setelah Jeddah internasional ini Bisa semakin kembali lah Perlahan ya Pemain-pemain yang Absen itu tadi Sehingga Ya performa Di atas lapangan Juga bisa Lebih baik lagi Tapi Menurut gue Balik lagi ya Ke Tadi ya Hal yang ditanggapi oleh Luke Shaw Dan juga oleh Alejandro Garna Cuma mungkin dalam Terangkutip ini Sebagai perwakilan Dari pemain-pemain yang lain Bahwasannya Situasi dressing room Ini Solid Berada di Belakang Sang manager Eric Tenha Dan gue Sebagai fans Yang ringan Amatiran ini Juga 110% Selalu berada di Belakang manager Manchester United Kurang lebih demikian Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like Soal subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you